Intro Kami kumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan dalam keterangan fresh release-nya terkait dengan kasus seorang mahasiswa berinisial THF yang menjadi tersangka penimbun masker dengan tujuan untuk membantu biaya keliahnya THF sendiri ditangkap oleh petugas Uni 3 Reserse Kriminal Polsek Tanjung Dureng, Jakarta Barat saat tengah berada di dalam sebuah lift dirinya tertangkap saat memindahkan 3 dus masker untuk ditimbun di apartemen miliknya setelah berhasil diamankan, pihak kepolisian kemudian menggeledah apartemen milik THF dia berhasil menemukan peratusan bus masker berbagai merek yang ditimbun termasuk Poles, Jakarta Barat dari keuntungannya ini kan dia dibun semua di tempatnya ini sementara kosong di pasaran kalau mau tahu tadi di pasaran kita kesana satu toko itu cuma ada sekitar 4 kotak sampai 5 kotak makanya dinaikan harganya main kita sudah cek toko-toko yang ada di jalan perabuka itu ada yang tinggal, ada yang sudah habis ada yang tinggal 5 kotak, paling banyak cuma 7 kotak sementara masyarakat yang membutuhkan banyak kesana tapi yang kita ketahui sekarang kita temukan di dalam kamarnya malah 350 kotak untuk mencari keuntungan itu memang unsurnya masuk dalam situ betul seperti yang disampaikan oleh Pak Kamin Cumas bahwa kelangkaan masker ini khususnya di wilayah Tanyundur karena pertama kali kita melakukan pengungkapan itu karena adanya kemarin berbondong-bondong warga disana berusaha untuk mencari barang kebutuhan pokok dan masker dari keterangan warga bahwa ada beberapa bahkan di supermarket-supermarket itu sudah tidak ada masker ini dari itu kemudian kami mendapat informasi juga bahwa ada seseorang yang menjual masker dengan mengupload foto-foto maskernya banyak sekali di Instagram dari situ kami melakukan penyelidikan dan Alhamdulillah kami bisa menangkapi demikian terima kasih Jakarta Muhammad Iqbal Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!